Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan Prarakernas LDII tahun 2023, DPD LDII Kabupaten Tabalong melaksanakan Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri. Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri dipusatkan di Tanjung Ekspo Sentar Mabuun. Kerja Sama Bakti Untuk Negeri Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Tabalong di awal dipasca sholat subuh pada Jumat 4 Agustus 2023. Terpantau 30 anak-anak dan remaja LDII membersihkan Masjid Baitul Muklih Sin dan area komplek LDII Tabalong di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Kemudian kerja bersama Bakti Untuk Negeri dilanjutkan di Tanjung Ekspo Sentar, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murungpudak. Kerja Bakti yang terpusat di ruang terbuka publik ini diikuti 200 warga LDII sekabupaten Tabalong. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong, Hipni Rosadi mengatakan, Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan Pra Rakerenas LDII tahun 2023 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Di tahun ini, Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri mengambil tema Satukan Jiwa, Isi Kemerdekaan. Kerja Bakti Nasional LDII untuk Indonesia yang lebih kemilang. Ya harapkan dengan biatan seperti ini, jadi turut pekalah dengan lingkungan, karena ini fasilitas-fasilitas publik. Jadi kalau melihat sesuatu yang mungkin tidak pantas atau ada sampah, jadi bisa membantu petugas untuk membersihkan. Selain ratusan warga LDII, Giat Kerja Bakti Turut diikuti puluhan personil dinas kooperasi, UKM dan Perindak Tabalong selaku pengelola Tanjung Expo Center, dan OPT Pasar Murumpudak, serta petugas dinas lingkungan hidup Tabalong. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.